Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semoga selalu sehat semoga selalu bahagia amin ya rabbal alamin kali ini aku share lagi kegiatan aku di pagi hari jadi ini aku habis berbelanja gitu teman-teman terus sebelumnya aku mau isi galon dulu karena galonnya habis-habis ini sekalian mau isiin galon ini aku mau buka belanjaan dulu terus sebelumnya juga ditata-tata dulu Alhamdulillah ini tadi aku beli lauk jadi terus juga beli bahan mentah juga aku beli sayur rodeh terus oseng-oseng juga terus ada cabe ada kaldu bubuk terus aku juga beli tempe pagi ini sebenarnya aku mager masak pengennya beli aja tapi ternyata tetap mau masak juga walaupun cuman goreng tempe tapi kan juga mempersiapkannya itu loh teman-teman kadang-kadang tuh lumayan mager ya itu aku beli paha ayam 3 itu 9000 terus aku beli tepung bumbu 2500 ada telurnya dua terus cabe bawang merah bawang putih ini tadi udah aku lupa 4000 kalau nggak salah terus ini ada oseng-oseng terus sebelumnya aku mau tuang-tuang dulu kayak sayur rodeh aku masukin ke panci terus aku mau angetin lagi biar hangat sayur lodenya 5000 udah lumayan banget ya teman-teman rasanya juga enak terus juga santannya lumayan kental gitu di daerah sini nggak terlalu manis masakannya makanya aku suka kalau misalkan beli bikin sayur lodeh itu modalnya tuh lebih banyak ya kayak beli santan kayak beli sayur-sayurannya belum bumbunya jadi mendingan kalau bikin yang mau makan yang santan tuh mendingan beli aja sih ini aku tuang juga oseng-osengnya tadi tuh kepengen banget sama tempe orek gitu dikasih kacang panjang nah ini alhamdulillah nasi aku udah mateng ini aku aduk-aduk gitu ya karena udah beberapa bulan terakhir ini tuh aku tuh selalu menerapkan kalau nasi udah mateng tuh aku cabut ya teman-teman karena selain wang hemat listrik itu juga kalau makan nasi dingin tuh rasanya tuh lebih langsung bisa makan gitu kalau panas-panas tuh kayak harus nunggu dingin dulu nah ini sambil itu aku bukain tempenya aku sengaja beli yang tempe daun karena lebih enak menurut aku di daerah Solo sini tempe daun satu gitu tuh kalau nggak salah 500 ya teman-teman enggak seribu deh eh 750 maaf terus ini aku tuang jelanta karena jelantanya masih bagus tempenya juga aku cuman pakai bumbu yang simple aja kayak ketumbar bubuk garam kaldu dikit sama tepung bumbu ini karena aku tuh kalau mau ngulek-ulek bawang putih gitu tuh kadang-kadang tuh mager ya teman-teman kayak gini aja tuh rasanya udah gurih Alhamdulillah dan aku kali ini masaknya terang dong karena dapur aku udah aku kasih lampu seneng banget kalau teman-teman mau samaan bisa lihat linknya di deskripsi aku ya ini tuh aku ngadonnya itu terlalu kental ya teman-teman makanya dia kayak apa ya nggak cantik aja gitu tapi udah ya udahlah udah jadi juga kalau misalkan mau dibuang juga sayang sengaja gorengnya tuh lebih ke gosong karena suami ku suka yang lebih gosong gitu teman-teman ini jadinya segini ya lumayan untuk sarapan sama untuk makanan sih yang cukup banget tapi kalau untuk makan malam kayaknya nggak nyampe deh oke kita masukin ke piring terus lanjut aku kupas bawang merah bawang putih sama bawang bombay aku tuh mau bikin makanannya anakku jadi PRnya aku tuh bener-bener tentang GTM anak ya teman-teman jadi dari usia 18 bulan gitu anakku tuh udah mulai susah banget makannya terus ini aku mulai gencar lagi untuk ngasih protein lemak dan sebagainya jadi aku usaha untuk masak sendiri masaknya tuh simpel ya cuman bikin sup biasa tapi aku pakai ayam terus aku nanti campur telur juga gitu kalau dilihat tuh kayak nggak menarik tapi ini sebenarnya gurih juga sih dan juga nggak amis karena apa namanya aku marinasi dulu gitu alhamdulillah masakannya udah jadi ini supnya aku campur telur juga terus ada tempe goreng ada sambal juga terus itu ada ini ini juga enak banget deh alhamdulillah lanjut ini aku kemarin tuh pesan teri nasi jadi aku ambil dulu gitu aku mau goreng aku masukin toples jadi biar awet oke lanjut sampai rumah ini aku beberes ya teman-teman karena tadi belum sempet beberes dan di luar tuh udah agak-agak mendung gitu makanya pakaian yang di belakang tuh buru-buru aku angkat supaya ya nggak kehujanan gitu kadang-kadang kalau di pinggir genteng itu juga sebenarnya aman tapi itu agak kena tampu gitu loh jadi agak basah-basah dikit dan sayang banget makanya aku buru-buru buat ambil dan ngelipatku juga standar ya teman-teman ya Allah ini aku nggak balik-balik dulu jadi langsung aja aku lipat gitu aku cuman kebutin supaya nggak ada debu-debu terus langsung dilipat karena kadang-kadang suami ku bilang tuh kalau kayaknya terikat tuh harus di dalamnya supaya warnanya tuh nggak cepet pudar gitu dan alhamdulillah lipat-lipatnya udah selesai nih aku masukin dulu hanger-hangernya lumayan banyak ya ditaruh sini supaya lebih ringkas karena kalau mau bikin jemuran buat naruh hanger-hanger kosong tuh udah nggak ada lagi tempat teman-teman jadi taruh sini dan alhamdulillah juga nggak berkarat dan aman-aman aja gitu teman-teman gimana kondisinya di daerah teman-teman kalau di Solo ini lagi sering hujan lagi mendung-mendung gitu jadi ya nasib yang nggak ada mesin cuci ya tetap harus berhari-hari di jemuran karena kalau meres ya gitu kan ya standar aja terus juga yang penting tuh pakaian nggak bau itu udah alhamdulillah lah walaupun butuh dua sampai tiga hari ngejemur tapi nggak apa-apa lah ini aku lanjut masuk-masukin pakaian ya teman-teman tuh anakku lagi main sama suamiku ini anakku tuh udah mau lari aja keluar karena dia nggak betah di dalam rumah dia maunya main di luar sama teman-temannya terus main ke jalan gitu sebenarnya agak-agak takut ya karena jalannya lumayan rame makanya ini dikunci sama suamiku di dalam dia nggak bisa lewat tapi dia bisa nekat sih dia lewatnya jendela gitu oke Alhamdulillah udah selesai ini aku lanjut posyandu ya karena lagi ada tetes polio itu dan ini lumayan rame banget yang dateng terus ini jatahnya anak aku dia manut aja karena udah bisa diarahkan gitu loh teman-teman Alhamdulillah terus ini dicap semoga sehat terus ya anak-anak kita ya teman-teman amin ini sebelum pulang main-main dulu oke terima kasih teman-teman yang udah nonton video aku ini videonya aku tutup dengan aku ziarah ke tempatnya Pak Kiai gitu makasih ya yang udah nonton selalu support sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah